Hai aku lagi ada di depannya kayak penghinapan gitu guys kayak semacam hotel terus ini pemandangannya disini bagus banget sepanjang jalan ini kita lihat sebentar ya jadi pemandangannya bagus banget nggak bisa lihat dari sini Hai bagus banget ya kan pemandangannya bagus banget jadi ini dibawahnya itu ada kayak semacam kali gitu guys terus banget makanya aku mau dokumentasikan buat kalian di bawahnya tuh ada kayak kali gitu jadi kita di atas eh kita di atasnya kali itu bawah itu ada kayak taneman-taneman kayak apa dan pisang eh pisang-pisang itu tapi penginapan atau ini kayaknya mangkrak gitu loh enggak ada yang apa ya tulisannya nggak jelas kalau dari sini tapi yang aku suka dari tempat ini pemandangannya telur bagus banget ya dari sini kan kelihatan bagus aku suka tempat ini guys look ada bogen film-bogen filmnya itu sekarang kita mau jalan ini sudah sore oke guys ini sekitar pukul 5 sore ya PPKM belum masuk maksudnya PPKM nanti kalau udah jam 8 tuh disini tuh udah sepi banget lo ini kayak hotel atau apa kayak terbengkalai banget gitu ya sayang ya terus itu itu udah ada kayak bolong gitu tuh bisa kelihatan nggak itu kayak ada bolongnya gitu kelihatan nggak plafonnya ini ada yang bolong gitu ini kita mulai jalan ya guys lihat jalannya itu kayak melekuk-melekuk meliuk-liuk gitu loh guys jalannya bener-bener enak gitu depan tuh udah apartemen gitu loh udah ada pohonnya rindang banget enak tinggal disitu mau udah tinggal di apartemen tiap hari berenang ini sore harinya kayak gini guys aduh seneng banget aku disini tuh eh apa ya adem gitu loh kayak berasa kota tapi berasa kita kayak suasana desa gitu loh pohon-pohonnya rindang banyak beringin-beringin gitu loh itu tuh yang biksi ya menambah kesan itu kayaknya kayak kota tapi berasa kayak pedesaan gitu loh kota berasa kayak pedesaan meskipun disini banyak ruko-ruko tapi tuh nggak 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 seperti yang crowded banget gitu masih masih kita itu bisa masih bisa merasakan oksigen yang bersih itu karena banyaknya pohon di tengah-tengah jalan gitu ini adalah bagian yang terbagus di kota Surabaya karena banyak tanemannya menurut aku loh ya menurut aku segi bagusnya itu apa masih apa ya udaranya itu loh masih seger loh kita lihat ya oh itu pohon-pohonnya pohon-pohonnya kiri kanan pohon-pohonnya masih berindang jadi ini aduh guys pemandangannya oke banget loh pohon-pohonnya rindang banget oke kita ngerasa kayak ada suasana di pedesaan gitu loh padahal ini kota ya tapi suasananya itu bikin kayak kita itu berasa kayak apa ya eh yang ngerasa kayak lagi ada di desa padahal di kota gitu loh nah itu taneman-tanemannya itu bener-bener bagus terus pohonnya itu besar-besar banget jadi lihat kan kelihatan kayak hawa-hawa pegunungan gitu ya agak-agak gelap sedikit padahal kanan kiri tuh eh apa ya kanan kiri tuh kayak rumah makan rumah makan PPKM guys rumah makan pun sepi gitu loh ya jadi jalanannya seperti ini menyenangkan ya kan menyenangkan jalan-jalan sore sembari mencari inspirasi yang bisa membangkitkan semangat gitu loh ya ketimbang eh sebenernya di rumah juga nggak apa-apa tapi kan kadang-kadang kalau di rumah terus tuh bikin suasana hati tuh eh kurang ya maksudnya refreshingnya kurang log ini beneran kan banyak apa namanya kayak ruko-ruko tapi kalian berasa kayak desa kayak berada di pedesaan gitu loh tanemannya itu loh yang aku suka tanemannya log tanemannya rindang banget kan ya 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 selamat menikmati selamat menikmati